Intro Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID Mariupol, ini adalah lokasi pertempuran paling ekstrim sampai saat ini dalam invasi Rusia ke Ukraina Otoritas resmi Ukraina pun angkat bicara mengenai hal ini Pemerintah Ukraina menggambarkan kengerian yang terjadi di kota Mariupol yang dikepung oleh seluruh lapisan pasukan Rusia Menurut pejabat KIF, kota itu sudah tak ada lagi karena diratakan tanah oleh pasukan Rusia Menteri Luar Negeri Ukraina Dimitro Kuleba mengatakan pasukan Rusia melakukan upaya putus asanya dalam merebut kota pelabuhan selatan itu Dengan cara meratakannya dengan tanah Kuleba muncul di program Face the Nation di CBS Dan menggambarkan bagaimana situasi di Mariupol mengerikan secara militer dan memilukan Setelah tujuh minggu dikepung oleh tentara Rusia Kota itu tidak ada lagi, kata Kuleba Seraya menambahkan bahwa pasukan Ukraina dan sekelompok besar warga sipil kota pelabuhan itu masih dikepung oleh pasukan Rusia Mereka melanjutkan perjuangan mereka Tetapi tampaknya dari cara tentara Rusia berperilaku di Mariupol Mereka memutuskan untuk meruntuhkan kota itu dengan cara apapun Ujarnya dilansir dari CBS Senin 18 April Kuleba mengatakan dia memperkirakan perang akan berlanjut dalam beberapa minggu mendatang Dengan pertempuran sengit dan serangan besar-besaran Rusia di wilayah Donbass, Ukraina Timur Dia juga memperkirakan serangan rudal akan berlanjut di Kiev dan kota-kota lain di Ukraina Bersama dengan upaya putus asa pasukan Rusia untuk menyelesaikan Mariupol dengan cara apapun Imbuh dia Pemboman tanpa henti dan pertempuran jalanan di Mariupol Telah membuat sebagian besar kota itu menjadi puing-puing Dan menewaskan sedikitnya 21.000 orang Angka korban jiwa itu menurut perkiraan pemerintah Ukraina Tapi menurut kami pribadi Angka 21.000 itu terlalu banyak untuk sebuah angka tewas Dalam tempo sekitar 2 bulan saja Pengepungan Mariupol Telah menyebabkan sekitar 100.000 warga yang tersisa Dari populasi awal sebelum berang Yaitu 450.000 orang Terperangkap tanpa makanan, air, dan listrik Sebelumnya, pada hari minggu kemarin Mulai pukul 6 pagi sampai 12 siang Adalah waktu yang diberikan oleh Rusia bagi prajurit Ukraina yang bertempur di Mariupol Untuk menyerah atau mati Tapi, sampai batas waktu yang ditentukan Yaitu pukul 12 siang Nampaknya Angkatan Darat Ukraina Brigade Mekanis Ukraina Batalion Azov Dan divisi militer Ukraina lainnya Lebih memilih tidak menyerah dan terus bertempur sampai titik darah penghabisan Jadi, mari kita tunggu saja kabar berikutnya Terima kasih telah menyerah 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 Terima kasih telah menyerah